Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel yan animasi dimana tepatnya tutorial animasi dan review voice changer di Android so jadi pada video kali ini kita bakalan ngereview terlebih dahulu tentang voice changer Okada ini karena pada video yang lalu mungkin dari kalian semua banyak yang komen error dan sekarang Minyan udah nemuin voice changer Okada yang menurut Minyan itu lebih baik dari sebelumnya Oh ya untuk konten Qn abang Minyan kalian masih boleh nanya-nanya tentang apa aja asalkan jangan ada unsur negatif dan klibadi seperti biasa baru produk sebelum lanjut ke videonya pastikan dulu kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya karena like subscribe dari kalian bisa membantu algoritma video ini oleh mamang YouTube jika sudah seperti biasa kita intro dulu selamat menonton dan gas kun Nah oke baru dak jadi pada video kali ini kemungkinan bakalan berbeda dengan voice changer Okada pada sebelumnya yang dimana pada versi terbaru ini lebih enak dilihat dan mungkin lebih sedikit baginya ya teman-teman tapi kalau ditanya Min kalau semisalkan ada bagnya men gimana Min ya kalau semisalkan ada bag mungkin yaitu kekurangan dari versi Android ini berbeda dengan versi yang di PC ataupun yang di laptop nah disini juga Minyan mau koreksi lagi dari kalian semua yang nanya Bang ini bisa dipakai buat game enggak Bang Bang ini bisa dipakai buat waga Bang Bang ini bisa dipakai alip tiktok gabang itu semuanya gak bisa cuy karena di Android ini itu kekurangannya cuy yang dimana kalau kita menggunakannya versi PC itu emang bisa sedangkan ini kan kita Android jadi nggak bisa sama sekali Oke dan seperti biasa baru dak untuk link voice channel kalau karanya kalian bisa cek aja di deskripsi karena Minyan udah taruh di sana so baru dak jadi disini kalian bisa lihat di bagian version itu disini kalian bisa lihat yang F1 all F1 Neo sama F2 nah untuk F1 dan F2 nya itu adalah versi yang sedang kita pakai sedangkan kalau yang F1 all itu yang pernah Minyan bahas beberapa bulan lalu jadi itu versi yang lama banget nah disini kita bakal pilih aja yang yang F1 Neo karena yang F2 itu Minyan belum kasih review dan belum Minyan coba jadi kita pakai aja yang F1 Neo nah disini untuk bagian cell 2 atau di bagian usi ngerok ngerok yaitulah disitu kalian bisa buat dulu akunnya supaya kalian bisa mendapatkan token ngeroknya nah caranya disini kalian bisa klik yang ini lanjut kalian bisa pilih yang ini nah disini biasanya kalau kalian belum login kalian disitu harus login terlebih dahulu mau menggunakan apapun saran Minyan kalian boleh menggunakan akun Google supaya lebih cepat aja nah disini kalau misalkan kalian udah login lanjut disini kita kembali terlebih dahulu ke tampilan voice changer okadanya nah disini karena kita perlu token lanjut kita bakal meminta token terlebih dahulu ke ngeroknya caranya disini kalian klik aja yang ini lanjut disini kalian bisa klik link yang ini nah disini nah disini kalian tinggal copy aja sitokannya dan kalian kembali lagi ke tampilan awal si voice changer okadanya nah disini kalian tinggal tempel aja si token yang udah kalian copy tadi nah untuk regionnya kalian bisa sesuaikan dengan di negara kalian masing-masing kalau misalkan ada penonton orang luar gitu Nah kalau misalkan Asia ya kalian pilih aja Asia Nah lanjut untuk cel3 atau di modelingnya kalian bisa kosongin aja nggak papa kalau misalkan kalian pakai yang version F1 Neo sedangkan kalau kalian pakai F1 all kalian bisa pakai yang cel ketiga ini kecuali kalau kalian pakai yang F1 Neo itu kalian kosongin aja karena pas kalian coba emang sih suaranya atau hasilnya emang ada cuman ya nggak bakal patah-patah gitu atau emang kayak ngebug gitu terus gimana Bang supaya si suara modeling yang pengen aku pakai itu ada nah caranya kalian bisa download dulu file-nya nah caranya kalian bisa pergi aja ke website AI voice model untuk linknya Minyan udah sertakan di deskripsi Nah kalau si misalkan kalian udah sudah ada di dalam webnya langsung aja sebagai contoh Minyan mau pakai model voice suara si Jetta caranya di sini kalian tinggal pilih aja atau kalian ketik aja di kolom pencarian nah jika sudah ada di sini kalian tinggal pilih aja model voice-nya mau yang mana sebagai contoh kalau di sini Minyan mau pilih aja yang paling atas di sini untuk model voice-nya kalian tinggal download aja dan untuk linknya yang ini ya baru dak nah nanti juga bakal terdownload otomatis nah di sini kalian siapkan dulu aplikasi jasifernya karena di sini kita bakal mengekstra dulu sih file tersebut nah jika file-nya udah terdownload di sini kalian tinggal pergi aja ke file download dan di sini kalian tinggal cari aja file model voice-nya contohnya aja Minyan di sini cari model voice-si Jetta nah disini kalian tinggal klik file-nya dan di sini kalian klik extra di sini dan nanti juga file yang kita bakal pakai adalah file jt-test yang PTH PTH yaitulah nah disini jika file-nya udah kalian extra kita balik lagi ke voice-changer Okada nya nah disini kita bakal langsung jalankan aja sih voice-changer nya caranya disini kalian tinggal klik aja logo fly yang ada di kiri dan disini kalian tinggal aktifkan aja yang C1 sama cara duanya dan untuk yang cel ketiga atau yang C3 terakhir kalian enggak usah diapa-apain nah disini kalian tinggal tunggu aja sih prosesnya sampai selesai ya kalau gak salah kalian harus nunggu lima menitan layak nah kau sih misalkan di channel 2 udah munculin link servernya berarti Okada kalian udah siap digunakan nah disini kalian tinggal klik aja linknya dan disini kalian tinggal klik visit site disini untuk mikrofon kalian izinkan disini Chrome nya kalian bisa jumatkan dulu dan disini kalian klik start dahannya untuk tampilannya ya mungkin agak sedikit berbeda ya yang dimana untuk tema sekarang itu tema gelap dan disini juga ada beberapa fitur tambahan seperti volume ataupun yang lainnya nah disini kita bakal memasukkan dulu model voice-nya atau file model voice yang udah kita download tadi nah caranya disini kalian klik edit atau yang ini dan disini kalian bisa geser sedikit dan disini kalian klik yang upload nah disini kalian tinggal masukin aja file yang udah kalian ekstra tadi dan disini kalian masukinnya ke bagian model nah disini kalian tinggal masukin aja file jt test VTH pokoknya yang belakangnya ada file VTH itu yang kalian harus masukin nah jika sudah disini kalian klik upload dan tunggu prosesnya sampai selesai nah jika sudah ada disini kalian klik close dan disini kalian klik aja model voice-nya disini kalian tinggal tunggu aja nah untuk settingannya kalian bisa ikutin aja seperti Minyan ini nah untuk ekstra dan chunknya kalian bisa biarin aja nah untuk volumenya yang di bagian moon itu kalian bisa pulin karena itu bagian suara yang bakal keluarnya nah untuk piece-nya kalian bisa sesuaikan kalau cowok ke cewek itu 12 dan kalau sebaliknya cewek ke cowok itu Min 12 nah lanjut untuk di bagian noise-nya kalian bisa aktifkan di bagian echo sama sub2 nya dan untuk input kalian bisa sesuaikan kau sih misalkan kalian pakai speaker ataupun handset kalian bisa sesuaikan ajalah nah untuk output kalian bisa default nah kalau semisalkan dari kalian ada yang nanya Bang itu yang gerak-gerak apaan tuh Bang nah itu yang gerak-gerak itu adalah hasil suara yang nanti bakal keluar ya teman-teman nah disini kalau semisalkan semuanya udah selesai langsung aja kita coba gas gun halo halo testing 123 gimana infonya disana info info nah kurang lebih untuk hasilnya bakalan seperti itu kalau semisalkan dari kalian ada yang nanya Bang ini kok masih patah-patah ya Nah untuk voice-nya rokada itu tergantung sinyal data kalian sama sinyal wifi kalian ya Baru dak kalau semisalkan sinyal wifi dan data kalian itu buruk ya pasti bakal patah-patah suaranya nah oke Baru dak Sundanes mungkin itu adalah konten minyan minggu ini kalau menurut kalian gimana nih tentang voice-nya Okada versi yang sekarang kalau menurut minyan sendiri voice-nya rokada yang sekarang lebih enak dilihat dan menurut minyan sedikit bugnya lah ya Nah kalau semisalkan dari kalian masih ada yang ketemu baga ataupun suaranya patah-patah kalian tinggal komen aja di kolom komentar di bawah nanti minyan sebisanya bakal bantu Nah oke Baru dak Sundanes mungkin segitu aja untuk video kali ini dan kos misalkan ada perkataan salah ataupun hilap mohon dimaklumi karena minyan juga masih dalam tahap untuk belajar dan kalau semisalkan dari Baru dak semua ingin nge-request tentang seputar voice-nya lainnya ataupun tutorial animasi lainnya boleh banget tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah soharto nun banget yang sudah nonton kita kembali lagi di video selanjutnya saya Yan animasi undur diri salam Sunda adius selamat menikmati 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 selamat menikmati